Beli daun salam sama cempedak, belinya di jembatan semangin, jawab amin ya. Kalau jawab salam tak gak kompak maka kudu diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wassalillah wa ba'du. Ibu Sintia yang kami hormati dan penjagaan berbinan, beserta Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Sosial para Bapak yang kami saya cintai dan Ibu-Ibu yang dicintai oleh suaminya. Syukur kita kepada Allah dengan segala nikmatan dan kebuniannya. Salam dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul Mulia, baginda besar Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para sahabatnya kami yang saya cintai, kami ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Menjelang berbuka sedikit butuh kuliah tunggu makan. Ada Nabi Allah Daud, kisah disebutkan Nabi Daud punya murid. Sang murid ini disampaikan oleh Nabi Daud, Nabi Daud, nanti Jumat akan datang, engkau mendapatkan ajang. Engkau mendapatkan ajang, alias datang kematian. Karena yang berbicara adalah seorang Nabi khusus-khusus. Berkepahlah dirinya, dia pulang ke rumah. Harbin empat menjelang kematiannya, dia keliling Bapak Ibu ke rumah saudara-saudaranya. Dia mengatakan, mohon izin, saya mau doanya, saya akan mati empat hari kemudian. Keliling kesanak familinya, Harbin tiga menjelang kematian, Ia keliling pulang ke tetangga-tetangganya. Harbin dua menjelang kematian, Ia keliling kepada sahabat karibunya, saudaranya, kakak dan adik-adiknya. Satu hari menjelang kematian, dia datang oleh orang tuanya. Besok hari Jumat, dia sudah siap-siap mendatang, maaf menurut kedatangan Israel. Di hari Jumat pagi, siang, sore, tidak datang. Malekat pun cabut nyaman tersebut. Sampai esok sabtu, ahab, senir, terus. Sampai Jumat berikutnya, jangan-jangan Jumat besok nih. Ditunggu Jumat berikutnya pun tidak datang. Maka dia berangkat menuju rumah guru percinta Nabi Allah, Daud a.s. Wahai Nabi Daud, bukankah engkau mengatakan Jumat? Aku kedatangan kamu, penjemput ajal kematian. Sedangkan sudah mula Jumat, aku tidak dicabut nyamuk oleh malekat esok ini. Nabi Daud tersenyum. Dia mengatakan sesungguhnya, ketika kau mendatangi sahab familimu, kerabat-kerabatmu, tetanggamu, sampai orangtuamu, saat itulah malekat undang untuk mencabut nyawamu, dan menunda kematianmu. Itulah yang dinamakan selaturahmu. Itulah yang dinamakan selaturahmu. Maka Nabi kita mengatakan, Barang siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, dan Allah murahkan rizkinya, maka sering-sering mengatakan selaturahmu. Setuju Bapak Ibu? Jau. Apalagi selaturahmi kita pas jam-jam makan, jadi ada tambahan, tambahan nutrisi. Seperti ini, setelah berahmi ada tambahan, tambahan pembuan. Amin. Sudah ada di tangan Pak, sudah ada? Sudah, alhamdulillah. Ustaz di upload. Menurut uploadnya, amin. Kalau ada syukur, tidak ada pelewatan, amin. Menjadi provokator begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT untuk menguatkan promotor kita, ada 4 hal minimal. Kita mohon maaf, ini gak sampai sahur ya. Curuh menjalankan lakit aja. Suangat-suangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT itu membuka kelompok ajil. Nanti makan aja di waltan masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT yang memuatkan kita dalam menikmati Ramadan. Dan ditambah dengan syaratul-ahmi ini adalah yang pertama, teroja pulih ajil minallah. Berharap pahala Allah SWT. Kerja Anda menjenakkan sesuatu yang mulia pada sisi agama. Siapa yang pagi hari sampai sore hari lelaki mencetapkan, maka Allah SWT lulus. Amsar mafurullah. Kalau dia ikhlas mencari jika, maka kita bayangkan bagaimana anak kita ke depannya ingin sekolah, ingin kuliah, pakaian dan pagi siap malam. Banting-banting tulang. Oh, bukan. Banting tulang saja. Iya. Tulangnya hanya satu, Pak. Banting-banting tulang. Capek dan berhenti untuk mencetapkan. Agar apa? Agar anak kita mendapatkan ilmunya. Agar anak kita bisa sebalik. Tapi, agar memuliakan, atau mendapatkan ampunan Allah SWT. Bagaimana, Om? Berta-berta. terlebih istri, Pak. Pak, istri di rumah. Mendoakan amin. Ya Allah lapangkan kerja semuanya. Murahkan iskinya. Amin. Amin. Lemburkan suami khusus berlemburnya, Ya Allah. Overtime-kan sampai hari kiamat. Kita suami ingat-ingat doa. Apa kata suami mangus, dan gue mangus. Masya Allah. Bagaimana musik kujat, banjir di jalan. Kadang pulang lembur jam satu. Masya Allah. Istri udah sebuah-sebuah. Kenapa nih pulang? Larut terus. Jangan buka pos dua, pos tiga, dan sebagainya. Tapi rupanya, Anda setia dengan istri, Pak. Seistirah di rumah, ngampak jam dua, baru pulang. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Apa kata istri? Jangan pulang sekalian. Kemana aja? Kerja. Macet tadi banjir. Motor didorong, sisa sepion. Sampai banjirnya. Banjir itu sedata. Lu mau mainin sebab itu. Godoh amat. Jangan pulang sekali. Tapi Anda tetap, lama dengan istri. Anda keluarkan, kalau emas, 80% di rumah. Dia berhubungan lagi. Gue masih hidup, Bu. Marah nggak, Bu? Nah, disodorkan kalung 80 gram, sama bingung. Ya Allah, Allah. Masya Allah. Sudah memahangin saja. Malam-malam jam dua, Pak. Ini hari istri dipakaikan kalung, emas bakal punggung. Hati suami mendapatkan oleh Allah. Ini bilik baterai apa? Ini bukan emas asli, ya Allah. Inilah biskut rebat, Allah. Halo, Pak. Apa masih itu, Pak? Pak, saya pesan kepada Anda. Kalau Anda punya kaleng, kunis kuit, keguan, regal, jangan dicompot, Pak. Itu mantepnya. Anda sepuh, Pak. Ditanggung, Pak. 5 ribu. Suruh saya membuktikan, Pak. 40 ribu nyepuhnya. Buar biasa, Ibu. Kasih ke istri, pakai ini, kelehernya, Pak. Masya Allah, bangga. Besok konangan dia pakai. Biasa. Iya. Anak melihat dari jauh. Anak tahu, jangan disempuh. Betul, ya. Apa pemain kanan? Anak najis. Nah, Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ayo kita lihat ini. Agar kita lebih semangat lagi, kuatkan ikatan kita kepada Allah SWT dan menjadikan diri semakin dekat dengan Allah. Agar Ramadan pertama berkah dan riski pun semakin berkah. InsyaAllah. Iya. Selatulah minyak dijaga. Poin yang paling kita galakkan, kuatkan adalah ayo punya ilmunya, Pak. Mohon izin, Bapak Ibu saya mengatakan ayo cari ilmu agama. Cari ilmu agama itulah kecantaman bagi jiwa kita. Iya. Sebanyak apapun harta Anda, kalau jauh dari Tuhan, tidak akan meneritkan. Setinggi apapun jabatan gedut Anda, kalau jauh dari Allah SWT, akan meneritah ilmu. Begitu ya. Iya. Ayo mencari ilmunya. Untuk kerja saja, kita harus mencari ilmunya. Tambah tinggi, jenjang karir, pasti ada training. ada pelatihan, bertambah lagi ilmunya. Iya. Semakin tantangannya kuat, semakin ilmu harus kita miliki. Bukankah ikan-ikan besar itu hanya ada di tengah laut. Dan dia mampu berhadapan dengan ombaknya, mundur-undur. Itulah orang-orang hebat, harus sanggup dengan tantangan. Kata kuncinya ada bahan ilmu. Ilmu apa? Ilmu. Ilmu. Bedakan tukang kopi dengan menikmati kopi. Beda. Tukang kopi, kopi apa baik, gila-gila. Ya, Kok, kopi kok. Ya, apa ya? Kok, kopi apa aja? Yang penting mau kopi. Masya Allah, kopi apa ya, seba. Ya, dia seduk, gelur-gelur hidup, disisal, pasang tuang air panas lagi. Namanya tukang. Tukang kopi. Beda dengan penikmat kopi. Penikmat kopi itu, dia mencari kopi-kopi yang berkualitasnya. Sebutlah kopi Gayo, kopi Aceh. Saya diajak minum kopi, Italiano di Melbourne, Australia. Masa secangkir itu, 235 ribu rupiah. Saya minum pelan-pelan, Pak. Bukan menikmati, kesel, malamannya, omber. 235 ribu secangkir. Coba beli ABC, Pak. Dua garon. Benar ya? Penikmat kopi beda. Dia mencari kopi yang berkualitas. Yang buat kopinya saja, siapa, Bu? Apa sebutan yang tukang buat kopi berkualitas? Barista. 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 Yang buat kopi, akhirnya saya, Burista. Bu Suen, Bu Junen, Bu Ati, Bu Duti, Bu Is, Bu Is, Bu Is. Bu Is. Bu Alani, Bu Sobiet, Mari, teman-teman saja dulu. Burista, Barista yang buat. Beda. Ketika jadi itu serbuknya, Pak, ditambah dengan air, kita kaset keluar sari patinya. Anda pun menikmatinya. Sebelum diminum, Pak, apa yang Anda lakukan? Dihilut. Baru diuyuh, wangat androkram uyu, suruput, di media sosial ada seorang bapak, anaknya, menatap wajah ayahnya, ketika menikmati suruputan kopi. yang kedua, yang kedua, ditahan ahnya. Anaknya bilang ah. Sakit itu anak menikmatinya. Artinya apa? Orang kalau melakukan aktivitas dengan ilmu, dia akan menikmati. sholat dengan ilmu, dia akan menikmati khusyuk dan musnah. Puasa dengan ilmu, dia akan menikmati. Lelahnya tidak mengapa, laparnya tidak mengapa. Mengapa? Karena dia faham pahala Allah, antunan Allah. Itikah pun ditinggalkan rumahnya di Itikah, di masjid, di rumah istri kamu. Betul ya? Iya. Di masjid Itikah, dia tinggalkan anak istrinya. Walaupun sisa waktu lelah luar biasa, dia masuk ke masjid, bawa tempat tidur, bawa kasur lipat, bawa sijadah, bawa guling, masuk Bismillah. Bismillah. Masuk Masjid. Masuk Masjid. Cuma pindah ke doa juga doa. Tapi itu saja berpahala. Jadi harus ada di mu. Yang terakhir, ayo keberkah Ramadan, harus ada doa. Harus ada doa. Setuju ya? Setuju. Sudah selesai. Karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga berkembang ini berkahkan oleh Allah. Amal soleh kita, puasa kita diterima oleh Allah. Hidup kita menjadi berkah penurahmat, dan amalan kita dikenalkan soleh. Amin. Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala��язe wa salli ala alaiha Be'i Allah wa sallim ala salli ala. Amin. 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 Sudah adzal? Sudah adzal? Sudah adzal? Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma waqa suntu wa bika amantu Wa ala risika Kita berikan sambutan yang maya Untuk Bapak Ustadz Zainal Kutangki Waktu terbuka telah tiba Panitia telah menyebabkan